Assalamualaikum Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Assalamualaikum 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 Bagi kita adalah pilihan Bukan terserah Pilihan Bahkan persoalan masuk surga Dan masuk neraka Itu juga pilihan Dan kemudian Allah SWT memberitahkan kepada kita Supaya memilih pilihan Sebagaimana yang Allah Beritahkan itu dibilih Tentunya adalah Selaras dengan fitrah kita Sebagai manusia Semua yang ingin bahagia Allah memberitahkan kepada kita Supaya kita berikhtia Untuk berbahagia Sebagai manusia kita ingin selamat Ingin beruntung Allah memberitahkan kepada kita Meraih keberuntungan Dan keselamatan Dari sebabnya kenapa Doa yang paling sering dibaca oleh Nabi adalah Doa yang bunyi Termasuk juga nanti di akhirat Persoalan surga dan neraka Itu juga persoalan Kehidmatan Itulah sebabnya Kemudian Allah SWT memberitahkan kepada kita Agar kita menyelamatkan diri dan keluarga Dan silakan api neraka Suratat Tahrim ayat Amin Begitu juga tentang surga Allah memberitahkan kepada kita Kita diberitahkan oleh Allah Untuk bersegera Meraih keberuntungan Allah Dan bersegera Untuk Mendapatkan surga Yang maaf Kembali kepada Keriman Allah Surat Al-Jum'ah Ayat 9 dan 10 Yang saya baca Di dalam konimah tadi Pada akhir Ayat tadi Allah mengingatkan kepada kita Supaya Al-Yat beruntung Ketika kita bicara Tentang pilihan Pasti keberuntungan Lah pilihan Kesuksesan Kesuksesan Lah pilihan kita Sebagaimana Harapan kita Bahwa Keguatan Allah Berikan kepada kita Kemudahan Allah Berikan kepada kita Kesehatan Allah Berikan kepada kita Kesuksesan Di dalam Melaksanakan Amanah pekerjaan Di kantor kita Itu juga pilihan kita Itulah sebabnya Surah Al-Jum'ah ayat 9 dan 10 Ini harus menjadi landasan Untuk meraih keberuntungan Apa? Dalam ayat Ini Allah menekaskan kepada kita Agar kita menjaga Kedisiplinan Baik disiplin di dalam beribadah Juga disiplin dan terkerja Allah tegas memanggil kita Ya ibadah dina amanu Ibadah di solat ini Yawmin Jum'ah Fasa'u ila diberillahi Wadadul bayi Yadikun khaywad lakum Untuk ta'laman Fa'idah budiyatis salafan Tashiru fil ardi Waktahu muqadrillah Wa adunullaha khadir Wa'allahu tuklih Ketika Panggilan ibadah Khususnya sholat Di kumandangkan Akal wakil lebih khusus pada hari Jum'at Allah memerintahkan Fasa'u Berserah Ya ma'rufullah ini penting saya sampaikan Karena Jum'at hari ini Bukan jam 12 Waktu duhur kita Bulan-bulan ini Bukan jam 12 Tetapi kurang dari jam 12 Tepatnya Sebagaimana tadi yang diumumkan Jam 11 Pukul 11.40 Kemudian ada dikumpangkan Setelah kotik naik lima Jam 1 Jum'at Mari kita disiplin Di dalam Melaksanakan ibadah kita Mari kita fahami bahwa Kebahagiaan Kesuksesan itu Bukan nanti Tetapi hari ini Kita merintisnya Bahkan jauh sebelumnya Kita telah melakukan Ikhtiar untuk meraih Keberhubungan Baik keberhubungan Dunia kita Atau keberhubungan Akhirat kita Israel mengajarkan Kepada kita Kalau lah kita Mau mengikuti Pilihan Allah Pertama yang harus Kita ikhtiarkan adalah Akhirat kita Akhirat kita Kenapa Kalau kita hanya Bicara tentang dunia Dan dunia Bisa jadi Nabi Naji Iwan Berbeda dengan Persoalan akhirat kita Kalau bicara akhirat Insya Allah Kita tidak akan Kecilwa Kenapa Inna Allah La yukliful mi'a Allah tidak akan Menyelesai janjarnya Kalau kita hanya Fokus pada Urusan dunia Belum tentu Kita dapat Kalau lah kita dapat Juga belum tentu Banyak Kalau lah dapat Banyak Juga belum tentu Kemudian kita puas Kalau lah puas Juga tidak Bakalan lama Karena dunia Tidak akan Abadi Berbeda dengan Akhirat Kalau kita Fokus kepada Akhirat Pasti kita dapat Dan dunia Juga pasti dapat Terima kasih Sekedar ratusan Tetapi nanti Di akhirat Setuas Salah ikan Itu jadi akhirat Dan kalau kita Bicara tentang Akhirat Pasti puas Pasti dapat Pasti banyak Pasti puas Kenapa Begitu Allah Menjanjikan Kepada kita R.A Kita akan Mendapat Riga dari Allah S.W.T Sebagaimana Para sahabat Dan kemudian Sebagai bentuk Keterlambatan Yang akhirat Sesudah ada Menurut Para ulama Menurut ayat ini Sudah terlambat Namanya Maka diperintahkan Fas'aw Segera Karena Sudah terlambat Ini ayat bagaimana Sebelum Ada Kita sudah Lihat Kenapa Yang maaf Mari kita cakap Paling tidak Kita ingat Kenapa Hadis Rasulullah S.W.T Bersanda Yang diwakilkan oleh Imam Al-Bukhari Dalam kitab Al-Bukhari Dari Abu Rahman Rasulullah S.W.T Bersanda Nabi Menyatakan Apabila Hari Jum'at Tiba Maka Ada Para Malaikat Di setiap Pintu-pintu Di setiap Menteri Tiba Ada para Malaikat Untuk apa Ya Malaikat Itu Mencatat Setiap Orang Yang datang Dari yang Pertama Lalu yang Berikutnya Lalu yang Berikutnya Dan Selanjutnya Tetapi Ingat Kalau Imam Sudah Mengucapkan Salah Dan Duduk Di Kursi Tadi Maka Malaikat Itu Menutup Capatannya Menutup Capatan Capatannya Capatan Capatannya Lalu Para Malaikat Mendengarkan Kumpah Hidup Artinya Apa Jaman Sekalian Mari Kita Setelah Hidup Jum'at Segera Datang Ke Masjid Kenapa Catatan Malaikat Menunggu Di Masjid Kita Itulah Sebenarnya Jaman R. Disiplin Dalam Beribadah Harus Kita Mulai Minimal Saat Hari Jum'at Minimal Saat Jum'at Dan Tiba Mari Kita Fokus In Kuntung Tahlah Mungun Jika Kalian Merhenti Itulah Sebenarnya Kemudian Belum Disampaikan Disiplin Dalam Beribadah Harus Utamakan Ini Harus Yang Pertama Dan Utama Bagi Kita Ketika Ini Meraih Kesuksesan Tetapi Kita Tidak Cukup Persoalan Akhirat Jamaah Tanah Hari Ini Maka Kemudian Ayat Berikutnya Fahidah Menyedi Salah Fantas Yufil Arti Waktagun Fadlillah Wadu Allah Kafir Allah Untuk Sebaliknya Kalau Sudah Urusan Sholat Selesai Segeralah Kembali Ketempat Kerjaan Masing-Masing Kalau Zaman Para Sahabat Ketika Ayat Kembali Kepasa Kembali Kemana Dia harus Bekerja Di Muka Untuk Apa Untuk Mencari Karunia Allah Sebagian Sebagian Ulama Menyatakan Cari Rezik Yang Allah Akan Karunia Kepadamu Dengan Dengan Tetap Memperbanyak Dikit Supaya Menjadi Terlambat Yang kita mengerti, jamah Allah sepekan sekali sepekan sekali masa kita masih terlambat, masa masih terlambat sepekan sekali jamah dan khutbah itu mestinya singkat saya biasanya jujur jamah biasanya khutbah 10 menit, kalau bisa tapi kalau ini saya akhiri 10 menit, banyak jam akhir yang lambat jamah Allah mudah-mudahan kita bisa disiplin dalam peribadah disiplin dalam urusan kerjaan urusan kantor kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberuntungan untuk kita doa baik, niat baik kita bisa dikabulkan oleh Allah amin alhamdulillah innal hamda lillah hamdan mirafi ni'amu yukaf nasidah asyadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya bahda Allahumma salli an la rasulina muhammadun abdullahi wa ala alihi wa sahbihi wa mentabi'ahu wa wala wa la hawla wa la kuwata illa billah ma'asyur al-muslimin ayywa bihwan filah usikum wa iyaya bitu'atilai wa taqwah wa'idu amalan su'afihan dina ili sahadati wal ma'firati wal jana hadirin kesuksesan keberuntungan adalah harapan bagi kita semuanya sebagai bentuk khutbah saya ingatkan Allah berfirman di dalam surat Al-Qasas ayat 7 dan tanda sudah hafal insyaAllah ayatnya Allah menyatakan wabda bi fima matakallahu darul akhirat wa la tan sa nasi baga minat dunia ya marah Allah ketika Allah memberitahkan rahilah kebahagiaan akhirat dengan kata-kata perintah wabda li cari dengan kata-kata perintah cari artinya apa untuk mendapatkan kebahagiaan akhirat harus dicari bahkan dalam ayat yang sudah disampaikan tadi Allah mengingatkan segera bahkan dalam ayat yang lain Allah perintahkan ini ketika bicara akhirat harus serius harus menjadi persoalan yang pertama dan utama dalam bahasa ikan harus yang terdepan makanya kalau bisa pada saat Jum'atan ini kita juga harus mencari barisan yang terdepan mestinya begitu nah baru ketika Allah berbicara tentang dunia Allah menyatakan wabda bi fima matakallahu darul akhirat wa la tan sa nasi baga kalau urusan dunia hanya sekedar saja jangan melupakan urusan dunia jangan sekedar saja apa artinya memang orang yang beriman orang yang bertakwa itu akhirat harus menjadi tujuan pertamanya akhirat harus menjadi tujuan yang pertamanya dan kodak Allah ketika seseorang itu urusan akhiratnya menjadi yang pertama yang utama yakinlah bahkan bisa dikatakan pasti urusan dunia akan didapatkan juga kenapa? hukum memang menyatakan begitu ya marah Allah mari lagi kita berdoa kepada Allah SWT mudah-mudahan pada hari Jumat yang penuh berbekah kita bisa bergunajar kepada Allah SWT semoga wabak virus corona segera Allah angkat dari negeri kita kita baca doa untuk saudara-saudara kita yang sakit dan disembuhkan oleh Allah SWT kita sangat sasyai wa afiat serta keluarga kita juga berdoa untuk kita sebagainya karyawan sebagai pegawai dihitungan kita mudah-mudahan Allah senangiasa mereka kemudahan dan kesehatan serta kita bisa memegang amanah tugas pekerjaan di kantor kita semuanya dimudahkan oleh Allah SWT Allah SWT selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati